Dalam memberikan penilaian terhadap akreditasi terhadap perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi memberikan penilaian antara lain dalam hal inovasi dan penerapan kurikulum yang adaptif. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Deniz Waraka Harjono menjelaskan, Dalam pencapaian akreditasi unggul, UKI mencatat prestasi berskala nasional dan internasional. Salah satu penilaian yang digunakan BNPT memberikan akreditasi kepada perguruan tinggi adalah adanya inovasi yang melahirkan guru besar pada setiap tahunnya dan mahasiswa-mahasiswa yang unggul, baik akademi maupun di bidang olahraga termasuk di Asia Games. Sementara itu dalam hal penerapan kurikulum yang adaptif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, Rektor UKI Dhani Suara mengatakan hal tersebut menjadi sebuah tantangan sekaligus prioritas. Tidak hanya harus adaptif terhadap kebutuhan industri, namun pihaknya mendorong agar pendidikan kewirausahaan jadi bekal para mahasiswa. Tepatnya tanggal 28 Juni yang lalu, kami mendapat berita sukacita dengan berhasilnya kami meraih akreditasi unggul. Dan itu hal yang memang kami harap-harapkan selama ini. Dan tentunya ke depannya kita ingin berbuat yang lebih baik lagi sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negara. Setelah kita memperoleh apa yang kita inginkan, kita berusaha untuk mempertahankan. Dan kita tahu itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, antara lain tentunya kita mempertahankan SDM yang kita miliki, kita mempertahankan dan memperbaiki sarana-prasarana yang kita miliki. Tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman. Rektor Dhani Suara menyebut program Pemerintah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM, mendorong UKI membuat seluas-luasnya inisiatif mahasiswa, mendorong UKI membuka seluas-luasnya inisiatif mahasiswa, terkait bidang studi yang sesuai passion dan kemampuan.